Intro Warna adalah momen di mana spektrum cahaya masuk ke dalam mata kita. Menggunakan warna dan intuisi, saya akan berusaha bereksperimen bersama menang-namu saya, Krishnah Julio. Julio Oh, halo Mas Romi. Apa kabar? Bu ya, maaf ya. Enggak kok, enggak, enggak. Kamu mau jump ke pipi? Iya, biar kayak di film-film gitu, kayak, hey, house life gitu loh. Gimana bisnis di Paris gitu, Mas. Apa kabar, Mas Romi? Sehat? Sehat. Iya, bener. Silahkan diminum. Oke, oke, oke. Boleh diminum ya. Iya. Awalnya pas Mas Romi baru datang, gue takut. Takut. Tapi ternyata baik. Jangan, melepuh bang. Baru jadi 2 menit yang lalu. Itu di sendok kan? Waduh, agak posesif ya, bentar. Oke, sudah diminum. Mas, cuma satu soalnya. Konfirmasi dulu ke pemirsa. Oh iya iya iya. Kita kan enggak ada rekayasa ya? Iya bener, bener. Enggak tahu mau ngapain kan? Enggak tahu. Jadi pemirsa sekarang, aku lagi sama Mas Romi Rafael. Enggak ada rekayasa. Enggak tahu mau diapain, tiba-tiba gue dibakar juga gue enggak tahu nih. Tiba-tiba ini. Kan penyiar? Iya, mas. Penyiar atau presenter? Penyiar juga, presenter juga. Kalau penyiar kan orang enggak ada yang tahu. Udah mandi belum. Iya bener. Makanya enggak ada yang suka. Soranya doang bagus. Pernah dengar stroke test enggak? Sebetulnya ada empat basic warna. Merah, kuning, hijau, biru. Mila? Enggak. Oh empat. Hitam sama putih itu sebetulnya bukan warna. Kok? Saat semua spektrum cahaya muncul, jadi putih. Oke. Saat tidak ada absence dari cahaya, kan warna refleksi juga dari cahaya. Akhirnya jadi hitam. Oke. Berarti cuma merah, kuning, hijau, biru. Nah, itu basicnya. Tapi turunannya ada banyak banget. Ini saya bawa cuma sebagian. Contohnya ini. Nanti saya tunjukin. Agak susah ya. Gak apa-apa tapi gak apa-apa. Oke. Gak nyampe ya? Nyampe kok mas. Alhamdulillah lulus kuliah. Saya tunjukin dijelaskan warnanya, bukan tulisannya. Oke. Ini boleh light-in dulu gak sih? Gak boleh. Oke, oke. Tolong aku mama. Satu detik ya. Iya bener. Mau minta pulsa buat mama dulu. Aduh gak usah. Aku takut mamaku gak ada pulsa. Gak ada kuota. Siap ya? Iya. Ini apa? Coklat. Oke. Tintet. Ini? Hitam. Merah. 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 Oke. Katanya gampang. Lu udah nonton iklannya loh. Gimana nih? Tertekan gua diundang aslinya. Mungkin banyak minum kali. Bener. Minum dulu. Setelah ada iklannya ya di TV-TV di net kalo pagi-pagi. Kalo gua nonton iklannya gua bisa jawab. Begitu kayak selancar itu. Tapi tiba-tiba pas gua ketemu orangnya langsung ya kayak langsung gak bisa jawab. Asal tau aja semua shootnya gua udah latihan lah dari malem. Latihan itu ternyata itu yang keluar dan gua gak bisa jawab. Oke. Siap. Ini? Putih. Enggak ini saya balik birunya. Oh my god. Oke oke oke. Oke oke oke. Ini? Ijo. Gibir gua geter-geter gak sih dari tadi. Gua panik soalnya. Ini? Arrru. Amu. Kelamaan gak buah. Gak gak gak. Ini? Kuning. Eh salah. Hitam Mas. Turunnya merah gitu. Bukan kuning. Kuning dari mana. Iya gak. Tau. Nggak butuh warnanya tuh. Takutnya tapi harusnya sih Mas. Ini? Ijo. Lagi Mas? Pink. Berikutnya? Iya siap. Biru. Tapi dotak gua tuh kuning mas, dotak gua tuh kuning, pemirsa di rumah percayalah, dotak saya tuh kuning. Siap. Biru. Nah tapi sebetulnya, ini bukan lagi biru. Oh ya? Ini strupes, dimana tulisan dan warnanya berbeda. Ini biru navy. Oh jadi beneran gua benar, semuanya telah menjadi berubah. Gak apa-apa. Itu patah berbeda kepada aku. Dimana ada berapa persen biru, berapa persen hitam. Oke. Bungu imperial. Karena dijelasin. Oh iya bener, bener, bener. Ini bukan lagi strupes sekarang, ini nikel. Putih dan abu-abu. Campurannya. Ini aero. Biru dan putih. Ini lemon. Nah ini semua adalah warna-warna yang berbeda. Sekarang manusia mengasosiasikan secara tidak langsung dan secara alam bawah sadar, manusia mengasosiasikan warna itu dengan memori tertentu. Sekarang gini. Saya mau kamu mempikirkan memori yang berkesan yang gak mungkin saya tahu. Oke. Pikirin nama orang yang berkesan. Sudah? Sudah. Sudah ya? Sudah. Oke. Warna-warna nya di acak-acak? Main kartus, main life. Sudah mas. Oke, taruh di meja. Sudah ada 6 orang tersebut ya? Iya. Kira-kira di dalam pikiran dilihat huruf-hurufnya orang ini. Sudah? Sudah. Sudah ya? Aha. Dalam pikiran ya? Iya. Oke. Saya deskripsikan dari warna ya? Iya. Oke. Ini kan campuran antara hitam sama putih. Ini menunjukkan memorinya berasal dari masa lalu. Karena ini bukan hitam, bukan putih. Iya. Nickel. Bener ya? Iya. Orang ini berhubungan sama masa lalu ya? Iya. Oke. Ini gabungan antara ungu sama hitam. Tapi hitamnya lebih rendah daripada ungunya. Oke. Begitu. Nah, ini juga berhubungan sama hitam. Ada birunya. Kedua warna ini menunjukkan kalau orang ini itu kemungkinan besar pernah singgah dalam hidupnya di Leo. Iya, bener. Berarti kemungkinan besar bukan pria. Iya, bener. Ngontrak kebetulan agak lama singgahnya. Oke. Wanita dong? Iya. Oke. Ini hijau campur putih. Biru campur putih. Saya lihat putihnya. Nah, kemungkinan besar ini memori yang berkesan. Iya kan? Iya. Banyak warna-warna yang bisa dipilih kan tadi. Iya, iya bener. Iya kan? Iya. Ini semua kan tentang psikologi warna. Iya, iya. Ini semua kan berbeda. Ada 60 lebih warna-warna. Iya kan? Kalau dijelaskan 3 episode saya kelar-kelar. Banyak ya kartunya. Dari beberapa warna saya dapatkan bahwa ini memori. Berhubungan masa lalu, berhubungan dengan seorang wanita. Berkesan. Iya. Enggak. Tunggu. Sebentar. Tadi dipotong aja. Hah? Kok bisa? Setau-es. Setau-es. Metropolitan 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 meeting. . Tidak. Terakhir. Nah, ikan-tetap. N Medicare-kotong lagi. Like-tidak. Tidak. Ses Tanat ber fragrant.